Halo semua, kenalin gue Diba dan gue Alma. Hari ini gue sama Diba bakal ngajak kalian buat keliling-keliling nih di Virtual Exhibition-nya, Exhibition 4.0. Emangnya Virtual Exhibition tuh apa sih, Dib? Jadi, Virtual Exhibition ini merupakan salah satu rangkaian acara dari Exhibition 4.0. Bener banget. Nah, biar kita bisa lihat-lihat nih karya-karya yang keren abis di Virtual Exhibition, kita harus ngapain dulu nih, Dib? Nah, kalau kita mau lihat karya-karya yang ada di Virtual Exhibition, kita bisa lihat website Exhibition.fmui.com. Yeay, keren banget ada website-nya. Nah, udah keluar nih. Sebelumnya kita harus sedang user dulu ya, guys. Bisa langsung mencet nih yang di pojok kanan atas. Nah, terus tinggal masukin deh username, password, dan email kalian lalu sama email kalian. Terus tinggal linker deh, gampang banget kasih Dib? 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 Nah, berhubung gue sama Diba udah bikin akun sebelumnya, jadi kita mau langsung lo gila-gila. Oke, sekarang kita udah masuk ke areanya nih. Wah, lucu banget gak sih ada kayak karakternya gitu yang sejalan-jalan. Lucu banget kayak game gitu pasti, jadi kayak... Oh my God. Coba ditengahin, Dib? Kita keliling-keliling dulu nih di areanya. The Air Mancura ceritanya. Nah, selain buat Virtual Exhibition, kan disini juga ada gedung buat showcase, talkshow, terus ada juga buat grand opening dan grand closing. Wih, keren banget. Nah, kalau sekarang kayak kita langsung ke Virtual Exhibition-nya gak sih? Oke, oke. Kita liat-liat karya-karya dulu nih yang keren-keren abis dari teman-teman FMUI. Pertama, kita ke fotografi dulu kali ya. Oke. Oke, kita bakal masuk ke area yang pertama nih. Area apa tuh? Fotografi. Yeay. Langsung aja yuk kita masuk. Ini apa dulu nih di sini? Wah, ternyata ada karya-karya Pampres dulu nih, Dib. Wah, banyak juga ya karya-karya Pampres ini. Keren-keren juga loh. Ini Pampres lukis. Iya, betul. Keren banget gak sih? Wow, wow, wow. Ada lukisan digital, ada manual juga. Wih, keren-keren semua sih. Boleh langsung aja lanjut, Dib. Ini juga Mas Pampres. Nah, di sini ada... Ada mas kot kita nih. Ada mauna-mama. Wih, cuci banget. Sama-mama. Sama mauna juga. Lanjut. Mas Pampres nih, guys. Mas Pampres lukis. Nah, kita udah mulai masuk nih ke karya fotografi di Virtual Exhibition-nya. Nah, coba kita lihat karya apa nih? Judulnya... Judulnya Dream. Don't Let Your Thoughts Control Your Life. Wah, keren banget sih. Ini karyanya kayak... Kayak sedang menggapai impian gitu ya, Dib. Yang di foto nih. Bapak jadi... Agak terhanyut ya. Keren-keren, keren. Lanjut-lanjut. Mas. Cuci banget nih, anak-anak kecil. Ngapain? Judulnya? I choose to live happy today. If the world say sadness will come soon, it's okay. But now, I choose to live happy. Anyway, thank you for making me smile. Agung banget, caption-nya. Pengen jadi anak kecil lagi deh. Suat banget. Lanjut-lanjut. Next, kita ke... Nah. Apa nih? Apa nih? Judulnya? Sebuah pengingat. Wih, apa tuh? Preskripsinya. Jadi, pada zaman di mana semuanya serba cepat dan penuh dengan kompetisi, terkadang kegagalan merupakan sesuatu yang menekan mental dan motivasi, khususnya bagi sadisan muda. Namun perlu diingat tuh kegagalan-kegagalan lah yang membentuk diri kita yang sekarang dan untuk ke depannya lebih baik. Keren banget nih. Terus, ini juga dibilang kalau fotonya diambil di Bandung tanggal 15 November 2021. Baru banget gak sih, Dip? Terus, tepatnya di meja belajar seorang mahasiswa nih. Foto ini menjadi sebuah pengingat bahwa kegagalan adalah jalan untuk maju. Dikutip dari buku Sebuah Seni Untuk Bersikap Bodo Amat, karya Mark Nansen. Wih, keren-keren. Bermakna banget nih fotonya tadi. Sedih. Lanjut deh. Sudah tadi ya. Lanjut ke... Ngapain ya? Wow. Lagi. Judulnya? Kebahagiaan Sederhana. Apa tuh, Dip, deskripsenya, Dip? Katanya, deskripsenya itu, sebuah momen di mana kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari seberapa banyak kata yang kita miliki. Melainkan, sebagaimana kita mampu menciptakan suatu hal sederhana yang membuat kita senang dan kita bersyukur. Ah, keren banget, bener banget sih, kalau ukuran kebahagiaan orang emang beda-beda dan kita nggak boleh saling ngejudge gitu loh, kalau ukuran kebahagiaan dia segitu yaudah, gitu kayak, emang segitu, beda sama kebahagiaan kita mungkin ya guys. Oke, tapi, ya lem banget sih makna fotonya. Lanjut ya. Next, kemana nih? Nah, judulnya? Wow, kayak, ini ya, dia dealing sama pikirannya sendiri, nih. Keren, lu keren banget sih. Ya Allah, jujur. Ya, lu pernah gak sih, Dip, kayak lagi melihat-melihat kepohonan, terus kayak, tiba-tiba nyasar ke pikiran sendiri. Terpikir gitu. Next kali ya. Next, next. Lansut ke Ding-Ding-Ding. Halo, ayah, Nish. Sampai kapat. Wah, kapat tuh. Kota ini terpoter pada tangan 26 Januari 2019. Terkadang kita merasa memiliki banyak kekurangan yang ada pada diri kita. Perasaan tidak puas seringkali bermunculan di guna. Pikiran perihal fisik, sikap pencapaian, dan masa depan mengakar hingga terisolasi di kepala. Sudah mencoba beruang kali untuk menghunus pikiran itu, tetapi ia malas makin nyata. Sudah banyak klinai yang terperas di balik seniman yang semakin meratah. Lalu sampai kapan kita tidak menyadari bahwa sebenarnya kita ini istimewa dan abadi. Sih, kapan? Kita semua tuh sebenarnya special in our own ways, guys. Jadi, jangan pernah ngerasa kayak, aduh gue gak guna, aduh gue mah gini banget karena kalian istimewa dan abadi dalam cara kalian sendiri. Keren banget nih. Next. Pokoknya, lanjut-lanjut. Lanjut ke, apa nih judul karyanya nih? Universe. Jadi, ini tiba-tiba judulnya terlintas ketika melihat apa tersebut, oke? Pada dasarnya manusia memang diciptakan sebagai makhluk sosial, sehingga seringkali mereka lupa akan siapa dirinya sendiri. Aduh, kadang parahnya manusia yang lebih mudah berkomentar dan berapresiasi terhadap orang lain daripada dirinya sendiri. Oh my God. Mudah banget. Healthy Mind menurut saya adalah bagaimana kita menciptakan alam semesta bagi diri kita untuk sedikit mengapresiasi apa yang sudah kita syapa dan berterima kasih kepada diri sendiri setelah banyak perjuangan yang dilarui. Karena Healthy Mind starts from ourself. Ini bener banget sih. Kayak, kita harus punya dunia sendiri ya. Bener-bener. Kadang-kadang kayak, kita gak mengapresiasi diri kita sendiri, guys. Kadang kayak terlalu sering berjuang, terus kayak terlalu sering dibanding-bandingin sama achievement orang lain, sampai lupa kalau diri kita sendiri tuh harus diapresiasi juga. Sedih. Parah sih, ini keren banget. Kayak tertampar sedikit ya. Kayaknya relate sih sama hampir sebagian muslet dari kita nih. Lanjut ya. Ke? Ada hidungnya. Alam yang hebat. Pada deskripsi ini, pernah. Kasih yang sering muncul akibat kejahatan yang begitu padat. Seringkali, kepenatkan memporak-perendakan akal sehat. Terkadang, tamen terampu hanyalah semangat. Hanya semangat, tentu bukan. Pertahanan yang cukup kuat. Bahkan, tidak jarang, seseorang sudah tidak memiliki semangat. Silahkan penat dengan beristirahat, pergi keluar menyaksikan keindahan alam yang begitu hebat. Dengan begitu, akal sehat dan semangat menjadi berlipat-lipat. Ini setuju banget sih, gue. Jangan lupa, refreshing. Bener-bener, jangan lupa, refreshing, guys. Kalau udah lagi memet banget, udah burn out banget, nggak apa-apa banget sih. Kalau kita mau refreshing sebentar. Ngelihat alam yang nyegerin banget nih. Biar setelah itu kita bisa recharge lagi dan semangat lagi nih. Semangat aja jadi berlipat-lipat kalau kata karya yang ini. Mantap. Lanjut, Dip. Next, next, next. Apa lagi? Alam lagi? Kerem. Judulnya material. Pandangan kasat mata serasa dirangkul oleh kabut gelap. Namun tercet-cercah cahaya yang menghangatin, mampu ajarin keikhlasan diri. Bahwa semua tak selalu tentang pencapaian tinggi. Oh my God. Oh my God. Kita tuh sering banget terlalu fokus sama pencapaian, pencapaian, pencapaian. Sampai kadang nggak mikirin kayak prosesnya udah sejauh mana kita laluin. Udah banyak banget yang kita perjuangin. Tapi ketika kita nggak mencapai apa yang kita mau, rasanya kayak sia-sia gitu. Padahal nggak guys. Semua nggak selalu tentang pencapaian tinggi. Benar-benar cukup guys. Kadang-kadang pukul udah cukup. Lanjut, Dip. Lanjut lagi nih. Ke. Oh my God. Cucu banget. Jadi, selanjutnya ini adalah dunia-dunia healthy mind and healthy body. Ini kayak simpel banget ya, diskusinya. Cuma healthy mind plus healthy body equals happy life. Bener sih. Walaupun simpel, tapi bener. Saya emang sesimpel itu sebenernya sih. Terus ini aku suka itu gara-gara dia sama keluarga kita. Jadi, insya Allah. Olahraga bareng sama orang tuanya. Kayak olahraga bikin healthy body, berkumpul dengan orang-orang tersayang, bikin healthy mind. Jadi, happy life. Wah bener-bener. Lanjut lanjut. Ini pangkai acara dalam exhibition talk to in all. Ada kursi klinik, terus ada kursi exhibition ini sekarang, dan showpiece dan talk show. Dan juga ada logo kita juga nih. Yang banget tim-tim umum gimana gitu. Lanjut ya. Langsung ke... Wow. Ih, keren nih. Kayak di padang-padang. Itu nggak sih? Jilat itu? Hangat mentari. Ya, serius ini aku bacain. Terkadang kita lupa untuk mencukuri hal-hal kecil yang terjadi di sekitar kita. Seperti halnya sebatas mensyukuri hangat mentari yang menyambut di pagi hari. Bener banget sih. Kayak kita bangun di pagi hari, kita bisa bangun lagi tuh sebenernya udah patut banget disyukurin ya, sedih banget. Wow. Wow. I have another day. We have another day, we have another chance gitu kan. Tapi kayak kadang-kadang kita nggak nyadar kalau hal-hal kecil yang selalu kita dapetin tiap hari itu sebenernya bisa banget kita syukurin. Jangan bersyukur, guys. Jangan bersyukur, guys. Next. Mana nih kita? Oh, sekarang. Kita ke bagian luar. Keren banget nih. Ke bagian luarnya. Jangan lupa ya, guys. Untuk nge-scan dan mengisi survei kekuasaan. Betul. Bisa langsung di-scan aja nih di sini markupnya. Kita di-scan shot dulu, nanti scan-nya belakangan. Scan shot. Bisa banget. Silahkan. Lanjut deh ya. Next. Kita kayaknya mau ke ini nih. Ke karya panitia. Wow. Wow. Kita mau ke karya panitia nih. Wah. Lucu-lucu nih karya panitianya kayaknya. Pertama dari mana ya? Dari Danus kayaknya. Wow. Oke. Kalem dari Danus. Danus nih, bos. Tenggol yang anjay. Keren banget sih. Next. Panjuku. Ini ini lah. Ini ada karya dari. P.I. P.I. Ini kayak di kapal-kapal gitu masih. Wow. Sebenernya agak childish ya lukisannya. Tapi lucu banget nih. Jadi ingat kita pertama kali coba-coba gambar gitu. Ini di kapal sama orang-orang. Tersayang. Ya Allah. Lanjut sih ya. Ada karya dari divisi mana lagi nih? Next. Kita tumpah ke. Ups. Dari Divisi Exhibition. Wow. Keren banget. Ini kita menggambarkan ada gunung. Ada laut. Dan ada. Katahari. Jadi ini. Cepatnya sunset on a rainy day. Wah. Keren banget gak sih ini? Paling keren gak sih? Paling keren gak sih? Lanjut ke. Divisi HPDD. Ini ada maskot-maskot kita nih. Namanya siapa? Mauna dan Mano. Ini lucu banget gak sih? Walaupun gak diwarnai. Ini tapi kayak lucu banget sih. Ya. Kayak abstrak-abstrak. Tapi terlihat bentuknya kalau ini Mauna dan Mano. Wah HPDD yang bener-bener mempublikasikan acara Exhib dan mengurusi penesain-desainan di Exhibition 4.0. Ini keren-keren. Terima kasih HPDD. Langsung. Wow. Keren banget. GOGC. Wow. Wow. Dari Divisi GOGC. Exhibition 4.0. Ini ada gambar anggota-anggotanya ya. Keren. Divisi GOGC. Ada kata-kata. Ada pos-pos singkat gitu sih. Keren. Be brave yourself. Trust in yourself. Dream big. I can and I will. Keren-keren. Next-next, Dit. Kita ke. Kemana nih? Loyal Like a Dog. Jadi. Talkshow. Talkshow. Ini ada anjing kayaknya namanya Mickey. Iya. Anjing siapa nih guys. Tapi ada pelangi juga. Wow. Keren talkshow. Loyal Like a Dog. Bener-bener. Selanjutnya kita ke. Karyanya Divisi. Showcase. Ini juga gambar-gambar. Tipe-tipe style orang gitu ya. Kayaknya ya. Ini kayak angel gitu. Iya. Imo. Terus ini yang ada pelangi di bubble-nya itu. Dia punya healthy mindset kayaknya ya. Ini menggambarkan healthy mindset. Keren-keren kita juga punya healthy mindset ya. Amin. Amin. Anjing Divi. Kemana, Amin? Sepertinya udah selesai nih. Sepertinya udah nih. Tadi kita udah liat-liat di ruangan fotografi. Terus udah liat-liat di karya-karya fanitia juga. Nah, kita kita bawa kemana nih Div? Nah, selanjutnya kita ke gedung kedua. Kemana nih? Ke gedung lukis. Langsung aja kita masuk. Langsung, langsung, langsung. Iya, dia masuk. Balok tuh, Div. Ini bisa dipencah gak sih? Kayaknya bisa nih. Ternyata ini tuh bisa dimainin, guys. Ternyata. Tapi, mungkin biar mempersingkat waktu, kita langsung ke karya-karya dulu ya. Nanti kalau kalian menunjukin steps-nya secara mandiri, bisa banget diputar. Ternyata ini ada tiga, guys. Ini judulnya Rehat and Refreshing. Ini kalau ceritanya kayaknya di rangkaian ketiga ya. Iya, iya. Kalau ini deskripsinya kerja keras memang perlu, tapi alangkah baiknya untuk rehat dan refreshing sejenak untuk kebaikan diri sendiri. Jangan terlalu terbawa hasil culture. Ya, sekarang lagi hit banget. Ini yang keduanya. Ini juga dari rangkaian yang tadi, Rehat dan Refreshing yang kedua. Ini deskripsinya masih sama. Kerja keras memang perlu, tapi alangkah baiknya untuk rehat dan refreshing sejenak untuk kebaikan diri sendiri. Next. Ini rangkaian pertama dari rangkaian kisah Rehat and Refreshing. Menggambarkan kondisi orang-orang istirahat semua ya. Lagi rahat. Jangan lupa istirahat. Ingatin kita istirahat nih di tengah kesibukan-kesibukan yang mungkin bikin kita lupa istirahat, cukup makan, dan lain sebagainya. Aku suka warnanya sih. Gemes gak sih? Kayak. Iya. Lansur. Kita ke... Apa nih? Wow. Judulnya, Red in Blue. Tengaham dalam biru menjadi satu-satunya merah dalam sepan biru. Aku, seorang merah yang belum mengantar diri, pergi ke dalam biru hingga tanpa kontras. Aku perlahan mempelajari satu hal dari banyaknya baik dalam biru. Itu ketenangan. Merah tetap ada dalam diriku, tapi boleh kan aku mengambil sedikit sisi biru untukku. Keren banget sih paryanya. Kayak dia tuh ngerasa dia belum bisa mengantar diri. Kayak mungkin masih dikuasai dengan amarah ya, karena disini kan warnanya merah gitu. Terus dia kayak pergi ke dalam biru. Ketenangan. Dimana birunya menggambarkan ketenangan. Jadi kayak dia tuh pengen, dia tuh kayak bisa masih mempunyai pribadi yang menjadi ketenangan yang lebih gitu. Walaupun merah tetap ada dalam dirinya. Bermakna banget nih lupasannya. Mulai di nextit. Keren banget. Lanjut kita ke... Nah. Judulnya? Religion brings mental health. Setiap hal yang berhubungan dengan kesehatan jiwa sangatlah berpengaruh dalam keberlangsungan hidup. Walau pikiran sehat harus dipertahankan oleh setiap orang dan dapat dilakukan salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam kaya, religion brings mental health mengingatkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika sudah mengalami perasaan yang tidak baik hingga dapat memengaruhi kesehatan jiwa dan raga, ingatlah bahwa cobaan yang diberikan tidak akan memiliki batas kemampuan para makhluknya. Bener banget nih, kalau kalian ngerasa lagi capek, lagi banyak banget cobaan, coba deh kayak terbaiki lagi ibadahnya mungkin, banyak-banyak berdoa, karena kita tuh bisa membawa ketenangan banget sih guys. Pokoknya jangan pernah kayak tenggelam dalam masalah kalian, tenggelam dalam stressnya kalian, gitu. Coba mungkin mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, karena ini bener-bener ngaruh banget ke mental health kita semua. Lanjut nih ya. Kita lanjut. Lanjut ke... Wow. Wow. Widulnya adalah Kenshi. Terinspirasi dari berpikir sehat menurut sudut pandang pelukis. Dalam hidup terkadang apa yang sudah dimencanakan tidak selalu dikenalkan oleh semesta. Ada saat dimana kita mengalami kecekurukan atau masalah hidup. Pada saat itulah berpikir sehat sangat dikucukan agar kita tetap tegar dalam menjalani hari. Jadi ya kepalanya jadi kayak bunga ini tuh ya keren. Keren banget. Suka banget sih gue sama ini. Warnanya juga. Warnanya lucu. Kita lanjut. Apa nih judul varianya? Congratulations. Congratulations. Dengan ini aku melihatnya begitu hebat menjalani cobaan Tuhan sendirian, namun tetap berhasil menganggap... Namun tetap berhasil menganggap hidupnya kelam, tapi tanpa disadari Tuhan lebih membelinya berbagai warna dalam cobaannya. Membuatnya akan berakhir bahagia. Jadi dia kayaknya merasa dihutang kutu, tapi pasal ternyata dia tuh sebenarnya berwarna. Dan keren banget. Jadi dia ngerasa hidupnya kelam, tapi padahal tuh Tuhan justru ngasih warna yang lebih, ngasih hidupnya gitu. Kayak ngasih dia banyak pengalaman, banyak cobaan, itu bukan berarti dia jadi paling sedih gitu. Tapi ternyata itu akan membuat dia berakhir bahagia. Keren banget sih nih. Reminder ya buat kita-kita semua yang mungkin sekarang lagi ngerasa, aduh hidup aku lagi kurang enak nih, lagi banyak cobaan, tapi mungkin akan berakhir bahagia. Sabar aja and keep going. Next. Kita lihat karya suan kita. Oke. Kenapa tuh hidupnya? Hidupnya adalah Terbaik. Di sini tuh ya, wajah dari sang pria ini tidak tergambarkan, tapi tertutup oleh abstraksi warna biru dan kuning kecoklatan. Ini bertujuan untuk melukiskan perasaan emosionalnya. Kalau biru ini, biru yang menutupi ini, dia berusaha untuk bersikap jujur, tenang, dan tekun. Sedangkan warna kuning kecoklatannya ini, untuk melukiskan mimpinya untuk mendapat meraih kejayaan dan peluhuran budi di hidupnya. Lalu merah pada tubuhnya. Ini juga melukiskan dia sedang bertekat, kuat, berani, dan berhati-hati. Oleh karenanya tidak melukiskan muka dari sang pria, karena sulit baginya untuk menunjukkan jati dirinya ke orang lain. Dan dia selalu berusaha untuk menjadi versi terbaik dari dirinya. Wow. Keren ya, warnanya bisa. Ini juga baga-baganya sih yang lebih ada wakna-wakna itu. Wow. Keren. Lanjut ke... Kita lihat selanjutnya. Wih, bunga-bunganya dari kepala ini. Jodoh karenanya apa nih? Teilen. Apa nih Teilen? Teilen. Oh, ini bahasa Jerman yang artinya berbagi bunga dan kupu-kupu bersimbiosis mutualisme yang berarti berbagi manfaat dan saling menguntungkan. Untuk tetap seri utih kepalanya nih ada kayak tumbuh bunga-bunga gitu yang diinggapi oleh kupu-kupu. Ekspresi wajah tersenyum yang mengwakili berbagai kebahagiaan. Tetes air yang menyirami bunga digambarkan menyerupai kilau untuk mengwakili tanda positif. Maksudnya, selalu menyirami pikiran dengan hal-hal yang positif agar menemukan kehidupan dan keindahan. Wih, relate banget sih sama healthy mindset. Kayak... Positif thinking ya? Kita bisa kayak bikin... Apa ya? Menyerami pikiran dengan hal-hal positif supaya menemukan kehidupan dan keindahan. Jadi, always positive thinking supaya hidup kita tuh tetap indah. Bawa santai ya? Bawa santai aja guys. Lalu, ansur ke unwanted. Berjudul unwanted karena terinspirasi dari bonsai di rumah pelukis yang layu dan mati atau wilted. Pelukis memberikan warna-warni supaya seakan-akan tanaman mati tersebut hidup. Nah, menurut pelukis dapat mengekspresikan healthy mindset melalui dua cara. Yang pertama ini, melalui latar belakang yang membuatnya sebagai upaya untuk tetap produktif selama di rumah dan mencoba hal baru. Kalau tanaman ini ya berarti nih ya. Lalu yang kedua, melalui objek yaitu tanaman mati yang sederhana buruk dapat dilihat melalui perspektif lain dan membuatnya terlihat hidup. Keren. Ini detail banget sih kayak warna-warna di pohonnya gitu banyak banget. Dari layu nih kalau kita lihat perspektif lain, dia ini terlihat hidup. Wow. Keren-keren. Lanjutnya. Next, kita kemana nih? Kemana nih? Nah. Judulnya? Mind Garden. Jadi ini ada tanaman-tanaman juga nih di kepalanya. Terus di sekelilingnya tuh ada peri-peri yang menandalkan bahwa tanaman-tanaman itu menandalkan kalau dia punya pola pikiran sehat. Terus peri-peri yang ada di sekitarnya tuh itu yang merawat tanamannya dan menjaga pola pikirnya. Terus itu juga ada papan yang bertuliskan no box. Itu untuk dimaksudkan untuk hal-hal negatif. Jadi box ini, lebah-lebah ini jangan sampai memasuki dan merusak pola pikir tersebut. Ih, keren banget sih ini perumpamaannya. Kayak warnanya juga lucu banget nih. Suka deh. Oleh lanjutnya? Next, 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 next. Kita ke apa nih? Apa nih? Wow. Judulnya itu. Kenapa tuh judulnya? Poor ambitious woman. Jadi lingkungan dapat mempengaruhi kesehatan jiwa dan raga. Nah, dalam karya ini wanita menggambarkan kehidupannya yang malang karena kebunan sekitarnya. Bunga yang menutup wajahnya menggambarkan bahwa wanita malang tersebut selalu berambisi untuk tampil baik dan ceria di depan banyak orang. Dengan pemikiran dan ambisi yang positif, maka akan memberikan lebih positif juga bagi kesehatan jiwa dan raga. Bener banget, bener banget, bener banget sih. Kalau kita kayak masih positif vibes, terus juga pikiran kita tetap positif gitu. Eh, sekitar kita insya Allah ya. Insya Allah. Walaupun mungkin dalamnya agak tidak baik-baik saja seperti ini. Next. Apa nih? Judulnya. Oh, ini ada dua juga. Judulnya A Flower For Me. Ini yang kedua. Nah, sebelahnya itu yang pertama nih. Ini adalah sebuah bentuk penghargaan untuk diri sendiri yang sudah berjuang selama ini. Oh, guys. Jangan lupa berterima kasih ya, guys, kepada diri sendiri. Jadi, jangan lupa mengapresiasi apa yang sudah kamu lakuin. Nah, ini untuk perangkaian dari A Flower For Me yang pertama. Ini sih warnanya. Nah, selanjutnya ada karya judulnya Make Up Your Mind. It is an illustration of simple things you can do to meet your happy, pretty mind. Start from wake up earlier, praying, eat healthy food, work, journaling, and doing your hobbies. Choose what makes you happy, it's a basic thing to get healthy mind. Ini intinya kita tuh harus ngelakuin hal-hal yang positif nih dari mulai bangun pagi, terus kita ibadah, mungkin kalau untuk yang muslim, sholat subuh, terus juga makan-makanan yang sehat, bekerja, terus bisa juga nih journaling buat temen-temen yang suka nulis-nulis gambar-gambar gitu. Terus juga bisa ngelakuin hobi kalian. Dan kalian pokoknya harus lakuin apa yang bikin kalian seneng, karena itu basic banget buat kalian ngedapetin healthy mind. Lanjut, dia. Next, 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 next. Kita ke Stop Overthinking judulnya. Ini karena seringkali kita sebagai manusia lupa tentang pola pikir sehat itu berawal dari diri kita sendiri. Terlalu banyak menikah sesuatu atau overthinking adalah kebiasaan yang tanpa kita sadari telah memperburuk kondisi pola pikir kita. Sudah hilang overthinking yang bikin pusing dan ubah pola pikirmu untuk lebih positif dan sehat dengan percaya diri bahwa kamu telah melakukan yang terbaik. Tak perlu terlalu khawatir dengan masa lalu dan masa depan. Dua hal tersebut memiliki masing-masing waktu untuk dipikirkan. Kesehatan mental dan pola pikirmu saat ini yang paling penting untuk memperbaiki setiap kesalahan di masa lalu dan menentukan kehidupanmu kelak di masa depan. Benar banget. Siapa nih yang masuk pola pikir? Malam-malam tidur, guys. Jangan overthinking. Malam-malam sebelum tidur, baca doa. Jangan overthinking. Bener gak tuh? Stop. Lanjutnya ya. Next, next, next. Wow. Judulnya, judulnya. Judulnya. Frown upside down. Turn that frown upside down. Ini kayak, apa ya? Kayak kepalanya tertutupi sebuah plastik gitu kah? Ada smiley-nya gitu. Turn that frown upside down. Kayak, rhyme-nya keren ya? Lanjut, lanjut. Next, next, next. Judulnya, invisible pain. Karena kesehatan bukan hanya tentang apa yang terlihat oleh mata. Kesehatan bukan hanya tentang segala hal yang bentuk luka. Dinamika sosial begitu tajam lingkaran kebisingan dunia semakin menekan mental setiap insan. Ketenangan, ketentraman, kebahagiaan sangat dibutuhkan bagi mereka yang mengalami luka yang tidak tahu dari mana asalnya. Dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Tanpa disadari, penyakit yang mengerikan bukan lagi penyakit yang langsung mematikan. Melainkan, iya yang tak terlihat, namun dapat membuat pengidapnya mati secara perlahan. Take a deep breath and let everything flow, because sometimes illness comes from what you think and feel. Guys, positive thinking, guys. Gak semua lupain keperlihatan. Hati-hati, hati-hati jadi penyakit. Jaga kesehatan tubuh dan pikiran. Lanjut ya. Wow. Judulnya, The Rana. Barangkala kita bisa belajar dari bunga terantai. Tumbuh cantik di tengah lumpur yang keruh, namun bagiku dua hal itu tak boleh diberbandingkan. Tidak ada bunga teratai yang cantik tanpa lumpur yang keruh. Seburuk apapun masalah kita, semua itu adalah bagian dari hidup. Bukan kayak itu yang kita perlukan. Kesadaran bahwa hidup tak hanya perihal mengejar kebahagiaan. Bisa jadi kesadaran adalah bagian dari pikiran yang sehat. Selamat bertumbuh. Bener banget. Ini juga dalam banget sih makna tulisannya. Selamat bertumbuh. Kayak, kadang kita suka kejebak di masa lalu yang mungkin gak mengenakan untuk kita. Tapi padahal itu ya bagian dari hidup juga. Hidup tuh gak selamanya tentang senang, tentang bahagia. Tapi semua kesedihan itu juga bagian yang bikin kita semakin tumbuh lebih baik. Boleh di next tip? Next one. Wow. Apa nih? Judulnya Colorful Worry. Semua orang pasti memiliki khawatiran. Tak ada salahnya. Namun diharapkan kekhawatiran itu menggambarkan hal-hal positif. Yeay. Wah, keren banget nih. Dari Rana Maimunah. Wih, keren banget Rana karyanya. Ini berarti khawatir tuh gak apa-apa. Tapi asalkan positif. Karena bisa menghasilkan hal positif. Next, 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 next. Wow. Judulnya Break the Pain. Kayak ini tuh ilustrasi dari seseorang yang berhasil menghancurkan belenggu yang mengikatnya. Belenggu akan kritikan, pembandingan, dan berbagai kata-kata yang melukai hatinya sehingga memutuskan ia untuk berhenti berkarya. Pakaian yang nampak musuh dan mata berkaca-kaca menggambarkan betapa lama ia terjatuh atau terhenti. Sebelum akhirnya ia bangkit dan melihat adanya harapan untuk melanjutkan apa yang ia inginkan atau berkarya dalam konteks ini. Itu adalah senyuman dan pujian yang dipikir tak seberapa pengaruh. Membuat ia membuatkan tekad untuk menghancurkan belenggu yang mengikatnya dan bangkit dari keterpurukan. Pokoknya kayak kalau kita dikritik, terus kita dibanding-bandingin sama orang lain gitu. Mungkin emang bakal bikin sakit hati sih. Tapi jangan dibawa jadi itu halangan gitu buat kita kalau tetap berkarya dan tetap memiliki tekad. Ini juga keren banget. Ini juga dikeli tebal banget sih mungkin sama sebagian besar dari kita. Lanjut nih ya. Kita lanjut ke floating. A healthy mindset when floated by negative thoughts. One is able to keep floating instead of drowning. Jadi dia tetap bisa floating ya dengan healthy mindset instead of negative thoughts-nya ini loh di belakangnya. Wow, dia bisa menjaga supaya dia nggak tenggelam tuh di dalam pikiran-pikiran negatif yang bakal bawa pengaruh buruk juga ke dirinya sendiri. Kita harus bisa juga nih guys kayak gini. Lanjut tip. Next, 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 next. Kemana nih? Ini kayak semacam flashback ya? Iya, virtual exhibit dari tahun lalu. Wow. Padahal kalau offline seru banget ya di exhibition ini. Semoga tahun depan kita bisa ketemu lagi di exhibition 5.0 tapi udah offline. Amin. Amin. Lanjut. Kita ke... Wow, ini bibinya kayak ada quotes quotes ya gitu. Keren. Keren. Keren sih, banyak banget nih quotes quotesnya. Stop comparing yourself. Terima segala kekurangan diri. Makan banyak kemakan sehat kalau ada lingkungan pasifik. Sering diabaikan nih makan banyak kemakan sehat ya. Kalau itu penting banget dan sangat ngaruh banget sih buat kesehatan lain sama kita juga. Ini ada lagi nih guys. Barcode untuk... Ke... Ke... Kepuasan. Dan lupa diisi ya guys. Boleh kalau mau diisi ya. Boleh screenshot dulu nih sekarang. Nanti isinya belakangan juga gak apa-apa. Lanjut kita ke... Oh, ini kayaknya panpres. Iya bener panpres. Untuk sastra. Wow. Kita lihat satu kali ya. Satu. Rasa dalam asa oleh Dita Fitri. Wow. Mungkin bisa dilihat. Mungkin bisa dibaca yuk. Aku tuh kalau baca karatulis suka. Secari kertas menemani malamku hari ini. Ku tengok lagi ke belakang. Tak lupa sebuah pena untuk menopang. Mungkin jawa ini akan runtuh bersama decitan suara pena yang menggores kertas. Juga rasa yang ikut bergetar bersama alunan gemericik air hujan. Semua ini yang aku lakukan untuk meluapkan apa yang tertahan. Maafkan aku yang memendam rasa dalam asa. Yang hanya mampu berkata melalui tulisan semata. Oke. Mungkin kita karena keterbatas sama waktu ya. Jadi kita mungkin bisa bacainnya satu aja nih. Untuk kalau misalnya mau baca semua panpres dari karya sastra ini bisa banget. Nanti main-main lagi ke website-nya exhibitionfmoe.com Wow. Mungkin banyak kan. Jangan lupa dibaca ya guys. Bisa lebih puas lagi nanti. Bisa lebih mendalami makna dari karya-karya sastra ini. Oke. Kayaknya sih untuk gedung dari karya lukis ini udah sampai di sini. Kita udah liat-liat karya lukis. Terus di akhir juga udah ngeliat panpres karya sastra. Mungkin kita udahan dulu karya deep. Abis ini kita langsung move ke gedung selanjutnya. Let's go. Parah. Keren banget gak sih? Parah. Parah banget sih. Kalau kata gue sih KBL. Apaan trip KBL? Keren banget loh. Parah banget sih. Tadi abis kita keliling-keliling di area lukis. Terus ngeliat lukisan-lukisannya ada yang manual. Ada yang digital juga. Tapi dua-duanya sama-sama keren banget sih. Semuanya keren banget. Kayaknya kita lanjut aja gak sih? Abis kerukis kita ke gedung sastra nih. Kita bakal liat yang kuitis-kuitis gitu nih guys. Sebener banget. Skut gak sih? Langsung langsung. Let's go. Yes. Oke deh. Kita udah di depan ruangan semangatnya nih. Udah di depan ruangan sastra. Langsung aja yuk kita masuk. Cus. 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 Wow. Ini ada cuplikan-cuplikan dari coaching klinik sastra nih kemarin. Sama Kak Izati. Tau gak sih yang belum suka baca ANGAPK. Pasti kenal deh sama Kak Izati. Parah. Terus gue kayak seneng banget baca buku-buku dia. Sama. Iya Allah. Di sini juga ada teaser kita. Mungkin bisa dilihat ya nanti teman-teman. Kalau ke aset kita. Seneng banget. Langsung ke karya Sastra Pertawa. Judulnya itu Aku Sudah. Ini karya dari Farah Putri Alia. Itu pokoknya intinya itu tentang pentingnya untuk mengenali diri sendiri. Dan dari sekedar terobsesi menggapai mimpi. Kalau kita obses jadi gak kenal sama diri sendiri. Bener banget sih. Apanya kalau udah obses sama sebenernya hal yang bukan fashion kita gitu. Jadi kayak. Nanti bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Bisa langsung unjungin lagi nih. Website exhibition. Zoom ke karya Sastra Pertawa. Itu judulnya Kosmos. Yaitu menceritakan keberadaan Tuhan di alam yang berbeda. Di alam yang sepenuhnya tidak bisa dilogitakan. Nah, puisi ini juga ngebawain rasa cinta terhadap hal yang tak bertampak. Sekaligus membawa pertanyaan. Bagaimana kamu bisa menceritai hal yang tak kasih mata. Nah, puisi ini diharapkan untuk dapat menonton membaca agar selalu mengingat keberadaan Tuhan. Yang sebelumnya itu ada di dekat kita. Ini karya oleh Evania Sarah Adinda. Wow. Kalau kita lihat ke belakang nih. Ini ada kontras-kontras dari fotografi. Wow. Tapi sayangnya. Keren banget sih. Nggak ada sayangnya sih. Keren banget semuanya. Next. Pertanyaan selanjutnya berjudul Pancarobadi, mulut kering. Ini karyanya Muhammad Fakih Hartono. Jadi nih, mungkin kita bacain sedikit tau ya. Setiap hari di mulutku berbaris butiran nasi. Tapi hari ini dia datang dengan wujud kering kerontang. Tidak ada soap sayur ataupun air mengantri. Lalu jeruk datang mencairkan suasana. Mulutku kebanjiran dan mulai berbicara tentang keasingan. Kemudian mulut terdiam, telinga terganggu ke disingan. Mulai menutup lidahnya hingga tak basah lagi. Agak sedih ya ini kuisinya nih. Pancarobadi mulut keringkul. Keren, keren, keren. Dila bertapa-tata nih. Ya Allah. Next. Next. Ini judulnya. Bersemangatlah. Ini terinspirasi dari seseorang. Atau beberapa orang yang sering membicarakan orang lain. Pada dasarnya, setiap orang memiliki masalah. Dan ingin sekali didengar dan dibantu untuk meredah masalahnya. Meski sedikit. Tapi ketika kita memberitahu ke masalah kita sebagai orang lain. Salah. Maka menambah masalah yang kita punya oleh Ahmad Aditya Aferi. Bener banget, bener banget. Jangan overshare ya guys. Penting banget tuh. Ensure surrounding by positive people. Kalau kalian cerita-cerita salah kalian semua orang yang salah. Jadi malah makin memperkoruh suasana kalian nih. Jadi hati-hati deh. Ini juga masih dari karya bersemangat lah ini. Oke, selanjutnya nih ya. Ini juga jadi kayak bersegur-segur gitu guys. Ini bisa melihat kali ya. Biar makin puas hitungannya. Next, next, next. Ini masih ada panfres. Wih, panfresnya satu tema nih kayaknya. Sunset-sunset gitu ya. Bisa jenis-jenis. Keren sih. Next. Kejudulnya? Judulnya itu tubuh tinjaman. Ini karya tulis ini berisikan tentang kebiasaan manusia yang suka membandingkan dirinya sendiri dengan orang lain. Nih, kayak relate banget gak sih? Kadang-kadang tuh kita gak self-help guys. Kebiasaan kayak, kayaknya ini lebihnya dari aku. Lebihnya dari aku. Sampai kayak lupa gitu. Mengenai kalau kamu itu juga God's gift gitu. Pemberian terbaik dari Tuhan gitu. So, love yourself more ya guys. Jadi soalnya kadang-kadang kita suka gak sadar gak sih dengan orang lain. Orang lain. Next nih, Dio. Ini ada. Kayak definition dari demotivation. Lanjut. Lanjut. Kita ke, kalau ini, dari definition-nya insecurity. Siapa yang suka insecure? Aku juga masuk gak sih? Belajar ya guys. Sama-sama belajar. Lanjut. Kupu-kupu bertanya pada mengatang sama pengetahuan. Wow. Ini mungkin bisa dibaca ya guys. Wow. Ini kayaknya cerpen gitu ya, Dip. Iya ya kayaknya. Tapi pendek banget. Dan banyak kiasan-kiasan. Nah, jadi nih seru sih kayaknya. Kupu-kupu. Wow. Kalau teman-teman bisa baca sendiri nanti, bisa langsung main-main nih ke website-nya. Virtualization. Next. Kita ke, judulnya Dua Pintu. Judulnya Dua Pintu, karena terdapat banyak pemikiran kita yang mungkin tidak terorganisasi. Ada hal yang perlu ditirukan, ada hal yang tidak. Dan hal itu tidak sama oleh semua orang. Tidak mudah memang, namun kesulitan tersebut akan perlahan dilacak oleh pikiran kita. Dan disitulah kita menyadari bahwa pikiran kita dapat terorganisasi. Organisasi. Karyanya Rana. Pak Rama Yuma. Terima kasih, Rana. Next, next, next. Ini juga ada definition of low self-esteem dan scale of life. Ini juga masih ada tampras dari fotografi. Wow. Wow. Yang serang nih. raise your imagination and get the poster of the tree. Ini juga masih papras nih, guys. Keren gak sih? Keren banget. mana sama pilihan dari pantras ini bisa banget langsung ya ke exhibition.fkm.ui.com Ini kalau gak main-main lagi kayaknya rugi banget sih, guys. Ini rambung banget. Keren-keren banget karyanya sih. walaupun virtual, walaupun virtual tapi yang selalu live karya mantep-mantep banget. Ini ada quotes lagi nih dari Hey, mental health problems don't define who you are. They are something you experience. Walk in the rain and you feel the rain. But importantly, you are not the rain. Asik. Keren banget quotes-nya. Aduh. Sumpah, speed terus deh. Sanlex ke ruangan selanjutnya. Nah, ada apa lagi nih, Deb? Ini ada barcode untuk pengisian dari survei kepuasan. Jangan lupa ya, guys. Bisa di-scan satu lukali ya. Nanti di-scan. Nanti di-scan. Terus tinggal di-isi deh. Yeay. Asli, ini udah dipintai itu lagi nih. Nggak berasa nggak sih? Nggak berasa banget. Nggak berasa banget. Cepet banget. Tapi tenang aja. Walaupun kita udah selesai nih keliling-keliling sama gue dan Adiba, kalian tetap bisa dong kunjungin virtual exhibition lagi di website exhibitionfamily.com Jangan sampai nggak datang langsung lagi nih, guys. Karena sayang banget sih kalian-karennya keren-keren banget tadi. Mulai dari fotografi, lukis, sastra, mantap-mantap semua. Ya nggak di-betul. Emang. Dan terima kasih juga ya buat teman-teman yang mengumpulkan karyanya. Keren banget. Yang udah datang juga udah nyaksiin gue sama Adiba dari tadi komentari-komentari karya-karya ini. Padahal sebetulnya kita juga si pemula ya. Gitu. Kalau ada salah-salah kata. Mohon di maafkan. Oke deh. Kayaknya udah sampai sini aja nih. Sampai sini aja nih. Baet nggak sih, Mak? Senang banget tadi. Karyanya bagus-bagus banget nggak sih? Mulai dari ada puisi, terus ada cerpen, ada pantun, semuanya keren-keren banget nggak sih? Keren banget. Gue senang membaca itu kayak senang. Kayak tadi puisi-puisinya sangat menyentuh hati, terus pantunnya menghibur banget dan cerpennya menarik banget sih. Kayak, wah, keren banget yang udah bikin karya-karya di sastra ini dan di area-area virtual exhibition sebelumnya juga keren-keren banget. Terus kita mau kemana lagi nih, Dip? Tapi sayang banget dengan berakhirnya virtual exhibition sastra ini, kita juga udah berakhir nih virtual exhibitionnya. Iya, bener banget. Ternyata kita udah ngunjungin semuanya, mulai dari fotografi tadi di awal, terus udah ke area logis juga dan terakhir kita udah datang ke area sastra. Tapi kalau misalnya temen-temen masih penasaran nih, pengen ngeliat lagi karya-karya di virtual exhibition, bisa langsung aja kunjungin website-nya exhibitionfkmui.com Bener banget gak sih, Dip? Bener, binget. Oke. Daripada kita kebanyakan ngomong gak jelas nih nanti makin lama, kalau gitu kayaknya kita pamit aja ya, Dip, sekarang. Oke, pamit dulu deh kita. Nah, tapi nih, aku mau ingetin dulu, buat temen-temen yang tadi udah ngikutin virtual exhibit, jangan lupa buat ngisi survey kepuasan yang barcodenya bisa di-scan di artstabs tadi. Hmm, kayaknya udah berakhir banget nih waktu sama kita. Sebelum kita beneran pamit, kita tagline dulu kali ya. Seru banget gak sih? Asik. Langsung deh, kita tagline dulu yuk. Exhibition 4.0 Create a better mind to be the brighter one. Yeay! Dadah! Makasih, dah! Sampai jumpa di exhibition selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.